Intro Tragedi bermula satu jam sebelum kick-off ketika beberapa holigan Liverpool dan supporter Juventus bentra di salah satu sudut tribun. Para holigan bergerak menerabas barikade tipis polisi dan menyerang Vines Juventus mendorong mereka sehingga terpojok ke ujung batas sektor Z. Sebagian besar Vines Juventus meninggal setelah terinjak-injak masa dan terhimpit ke tembok sebelum akhirnya pembatas tersebut runtuh. Tercatat 39 orang meninggal dunia. 32 di antaranya merupakan supporter Juventus dan lainnya merupakan penonton netral sebanyak 600 orang lainnya cedera. Hal ini memicu kemarahan dari supporter Juventus di sisi tribunil lain. Mereka sampai turun ke Santelbal sebelum polisi menghadang sehingga pecah perang lemparan batu dan botol sampai 2 jam lamanya. Kendati peristiwa horror tersebut terjadi, ofisial UEFA, Perdana Menteri Belgia Wilfried Martins, wali kota Brussels, Horsbroon, dan kepolisian lokal memutuskan untuk tetap menggelar laga karena tak ingin memancing kericuan lebih lanjut. Liverpool sendiri memberi penghormatai dengan meletakkan karangan bunga di sebelah plakat memorial tragedi Heysen di Tribun Sir Kani Dazis di Anfield pada Jumat 29 Mei 2020 pagi waktu lokat. Hari ini kami memberi hormat kepada mereka yang kehilangan nyawa di Heysen. Sebagai klub kami mengenang dan menghormati mereka serta semua yang terpengaruh oleh tragedi ini. Mereka berada dalam ingatan kami hari ini dan tak akan pernah dilupakan. Utur Susan Blanca, Direktur Komunikasi Liverpool Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia